selamat menikmati yang sudah saya haluskan disitu saya pakai ikan tuna ya teman-teman soalnya stok ikan tenggiri saya kosong jadi pakai yang ada saja kalian bisa pakai ikan tunanya itu 2 kg terus tepung terigunya tepung terigunya ini kalian bisa pakai 250 per 1 kg eh per 1 kg salah maaf teman-teman per 2 kg ikannya ya terus ada sagu tani sagu tani nya itu cukup kalau misalnya teman-teman pakai ikannya 2 kg pakainya juga harus 2 kg tapi kalau misalnya mau enak ya terus oke disitu ada minyak ada minyak minyak goreng kalian bisa pakai 2 sendok ya 2 sendok ini kita ke bawah ada garam garamnya itu nanti saya kasih takarannya juga di link deskripsi ya semuanya saya catat ini saya pakai kaldu jamur ya kaldu jamur teman-teman tapi kalau teman-teman enggak suka pakai kaldu jamur enggak apa-apa juga sih tergantung selera ini telurnya ada 4 biji ya buat campuran adonannya terus ininya apa namanya si bawang putih itu 1 bonggol 1 bonggol kira-kira kalau misalnya enggak pakai 1 bonggol bisa 15 biji boleh apa 17 biji 15 lah 15 biji terus ada air luka 1 gelas luka maaf oke teman-teman ini ada air es 1 gelas air es ya 1 gelas air es buat campuran si pempek oke sudah lengkap semua untuk bahan adonannya kita ke cukonya jadi kalau teman-teman mau cuko yang kental yang rasanya itu mantep kentalnya mantep enak kurih manisnya dapet asamnya dapet itu kalian boleh pakai gula aren harus gula aren ya teman-teman gula aren itu misalnya kalian buat cuko 500 gram artinya apa gulanya 500 gram artinya si air juga harus 500 gram terus ini saya ada seperti tadi kaldu jamur sama garam kalau mau pakai kaldu jamur oke kalau mau di sklip juga boleh itu ada asam asamnya kira-kira kalau per 250 itu per 250 itu 1 sendok makan ya kalau per 250 cukonya airnya tapi kalau misalnya 500 ya dikaliin saja terus ini ada bawang putih bawang putih ada cabai keriting harusnya pakai cabai rawit sih teman-teman tapi karena cabai rawitnya gak ada jadi saya pakainya cabai keriting dan pedasnya tergantung selera teman-teman oke ini airnya 500 gram saya campur dengan tepung yang tadi 250 dimasak dulu ya teman-teman soalnya kalau dia ada dimasak takutnya adonannya mentah ya silahkan abang dibantu diaduk ya ini suami saya yang aduk teman-teman masya Allah masak dibantu sama si abang masya Allah ya diaduk dimasak dulu tepungnya oke ini tadi diaduk ya sampai rata teman-teman sampai airnya habis dan sampai dia masak api kecil saja jangan api sedang tapi api kecil takut si terigunya gosong oke ini si abang yang aduk masya Allah itu masih ada diaduk kalau yakin sudah matang sudah tidak ada lagi putih-putihnya atau gumpalan-gumpalan terigunya boleh kalian matikan oke dimatikan kompornya oke ini tepungnya jangan langsung diolah dulu ya kita diamkan dulu didiamkan dulu sampai dingin soalnya kalau kita adon dia dengan suhu yang masih panas kayak gini dia akan memakan banyak sagu tani jadi harus didiamkan dulu dingin baru kita olah oke kita tunggu dingin oke sambil menunggu ikan apa tepungnya dingin kita blender dulu bawang putihnya dicampur aja di blender lagi digiling lagi udangnya apa ikannya sorry bukan udang maksud saya ikan oke dibender dulu oke ini ikannya saya blender dengan bawangnya gak apa-apa caranya kayak gini bisa kok saya mau praktisnya saja saya mau praktisnya saja jadi caranya saya kasih ini di blender sampai halus sampai halus oke mantap masuk selamat Oke kayanya udah halus teman-teman, kita matikan Udah halus teman-teman Jadi bawangnya sudah bercampur dengan ikannya Oke kita angkat, keluarin dari sini Ini kami buat, buat makan malam Ini adonannya tadi yang dimasak sudah dingin teman-teman Kita buat ya, kita ngadon sekarang Air esnya jangan lupa dicampur, dituang dikit-dikit aja Dikit-dikit, oke dikit-dikit stop Aduk lagi, aduk rata Sampai bercampur Aduk rata Oke Bismillah Oke Ini si abang yang bantu Adon, Masya Allah Oke Nah ini udah halus ya sayang Nah ini udah halus ya Ini kalau kami ngomong disana ini umaknya Ya biangnya Umaknya ini udah halus Udah cantik Biangnya udah halus Oke Ya abang tolong dibantu lagi Masya Allah Turunin ikannya Masya Allah Oke Pelan-pelan sayang Masya Allah Dia kalau ikan tuna kayak gini teman-teman Dagingnya itu agak hitam Tapi kalau mau cantik Rasa ikannya juga lebih enak Teman-teman bisa pakai tenggiri Ini request dari pak bos nih Malam-malam mau makan pempek Masya Allah Rindu masakan mama Masya Allah Nah ini si abang lagi nyampurin Ikannya lagi Oke Ini udah tercampur rata ikannya Sekarang kita masukin telurnya Oke sayang Bismillah Masya Allah Oke Mantep si abang misain telurnya Masya Allah Barakulah Makasih Oke satu lagi sayang Sikop ya Oke mantep Ini telurnya udah masuk ya Semua teman-teman diaduk lagi Terus kita masukin Minyaknya Kalau misalnya teman-teman Mau yang agak kenyal Teman-teman bisa Kasih minyak gorengnya 2 sendok makan Tapi kalau misalnya teman-teman Mau sedikit lembut Minyak gorengnya bisa dikurangi ya Kalau saya Karena saya mau sedikit lembut Jadi minyak gorengnya Saya kasih satu sendok saja Tergantung selera teman-teman sih Ayo bah Uncuk minyak Diuncuk minyak Oke Ya Tuang Oke cukup Diaduk lagi Oke Sudah rata Kita masukin garamnya Oke Dimasukin garamnya Saya masukin kaldu jamurnya juga Teman-teman Berantung selera masing-masing Kalau kalian mau pakai kaldu jamur Boleh Silahkan Kalau gak mau juga Gak apa-apa Oke Oke Masya Oke Sekarang Kita campur Sabu taninya Sedikit-sedikit Ini adunnya sudah jadi teman-teman Seperti ini saja Sisa kita bentuk Oke Ini kita ambil ya teman-teman Adunannya Kita ujuk-ujuk Kita giniin Bulut-bulut kan Ditimbang kira-kira Beratnya kayak mana Oke Tergantung teman-teman Mau besarnya seperti apa Kalau saya sih Oke Segini saja beratnya mantep Oke Ini Semua sudah saya bulat-bulatin Kayak gini Ya Sekarang Kita buat Pempet Ini saya ambil Saya taruh Sakutani sedikit Ya Saya bulat-bulatin Saya lonjongin Bentuknya Maksudnya Jadi bentuknya Kayak gini Ya Lonjong Oke lonjong Kita giniin Ditusuk Ya Kedalam Oke Oke Ini sudah Lubang kayak gini Ya Oke Ini kita Bentuk Kayak gini Ya Bentuk Ini kita Bentuk Ini Tidak kelihatan Ini Oke Tolong saya Dipecahin telurnya Jadi kita Pecahin telurnya Ya Satu Buat telur Masukin disitu Biar gampang Masukinnya Sebentar Ke Pempet Oke Oke Ini kita Masukin telurnya Ya Oke Masukin telurnya Masukin telurnya Ini telurnya Utuh Ya Satu Bici Oke Kita Tutup Kayak gini Bentuk Bentuknya Kayak gini Ya Oke Kita langsung Cemplungin Ke air yang sudah Mendidih Ini airnya tadi Sudah mendidih ya Teman-teman Cuman Iniin aja Sudah mendidih Tulit bui-ibunya Ada Ini saya Campurin minyak ya Biar nanti Dia tidak Lengket Oke Ini pempeknya Saya cemplungin Bismillahirrahmanirrahim Oke Oke Kita lonjongin lagi ya Ini sudah lonjong Teman-teman Oke Kita tusuk lagi Kayak tadi Ini sudah saya tusuk Pakai jari saya Oke Kita putar lagi Ini buatnya Gampang-gampang Susah ya Teman-teman Kalau misalnya Teman-teman gagal sekali Coba terus Sampai bisa Ini yang ngajarin Buat mempe Mama mertua saya Insyaallah Kebetulan Suami saya Orang Palembang Dan saya Pernah tinggal Dengan mama Mertua Sudah deh Mama itu Tiap hari Buat pempek 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 Jadi Suami Pecinta pempek Kita harus Buat pempek Oke Masukkan Masukkan Dibuat kayak gini Supaya teman-teman Mudah Buatnya Oke Teman-teman Oke Dipercinta Langsung aja Masuk Oke Buat teman-teman yang baru Pertama kali buat pempek Jangan langsung telur Dimasukin ke sini Maksudnya Dipecahin langsung Masukin ke situ Caranya tadi Dipecahin dulu Terus dimasukin ke gelas ini Baru dituang Soalnya takut Telurnya itu Meleler-leler Kesini Nah Itu biasa Bikin Supempek Pecah Oke Ini udah jadi semua ya Teman-teman Kapal selamnya udah masuk semua Kita tunggu Dia sampai Mengambang Kalau kapal selam Tipsnya Buat Supaya Si telur itu Matangnya bagus Walaupun sudah Mengambang Jangan langsung Diangkat teman-teman Jadi biarin dulu Agak lama Terus Kalau udah berasa Agak lama Dia ngambangnya Baru diangkat Oke Sambil nunggu Si kapal selam Matang Kita buat Cukonya Oke Masya Allah Oke Kita ulek dulu Ini teman-teman ya Bawangnya Sama cabainya Kita ulek Bantuin pak Masya Allah Asamnya Jangan sampai Jangan sampai Masya Allah Itu geprek Sayang Bukan ulek Oke Masukkan garamnya Sambil nunggu Sampil nunggu Sampil nunggu Garamnya Sesuai selera Teman-teman Ada yang suka asin Silahkan Ada yang gak suka asin Silahkan Ulek Oke Sudah lumayan Sudah cukup Ya Oke Sekarang kita Masak airnya Teman-teman ya Buat campuran Cukonya Ini kulanya Sudah ada Teman-teman ya Sudah ada Yang diulek juga Tadi Cabai Sama Bawang putih Garamnya juga Sudah saya masukin Ini tinggal Asamnya Ini saya masukin Asamnya ya Oke Sudah masuk Kita nyalain kompornya Apinya gak usah besar Teman-teman Sedang aja Takutnya dia meluap Oke Kita tunggu Sampai dia mendidih Terus Airnya Nyusut Sikit Keluar Almarumnya Sudah deh Masya Allah Masya Allah Ini PMPnya Udah mateng ya Teman-teman Gak saya angkat Besar-besar kan Masya Allah Ini PMPnya Kita Sungguh dingin Sebentar Terus kita goreng Cukurnya juga Teman-teman Udah Udah mulai Mengental Kita tunggu Sampai Si gula merah Ini Bener-bener Gak ada Abis Terus Aroma Bawang putihnya Keluar Bawang putihnya Bikit lagi ya Ini Coba Teman-teman Kentalkan Sampai Jadi perbandingan Air Dengan gula merahnya Itu Harus sama Kalau saya Tidak tahu Kalau yang lain Oke Kita matikan Ini PMPnya Sudah kita goreng Ya Kita goreng Yang suka garing Silahkan Buat garing Yang Gak suka garing Juga Masaknya Gorengnya Jangan terlalu lama Oke Makan saya Dirasa dulu Dirasa dulu Masya Bismillah Masya 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 Warah Al-Fikh Terima kasih Sampai 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 Sampai